. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi sejumlah pendamping program keluarga harapan PKH saat kunjungan kerja di Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Risma marah karena tidak menerima laporan terkait keluarga kurang mampu bernama Marni 42 yang tinggal di gubuk kecil berukuran 2x2 meter bersama tiga anaknya. Risma merasa kecewa karena mendapat informasi tersebut dari media, bukan dari pendamping PKH. Kedatangan Risma ke Kabupaten Polowali Mandar bertujuan untuk melihat langsung kondisi Marni yang tinggal di kebun dengan kondisi serbah kekurangan. Allah itu adalah jua orang yang terani aja. Kalau kalian tahu kayak gitu gim aja? Gimana? Sorry loh, ini bukan laporanmu loh. Ini laporannya orang-orang media loh. Aku datang ini. Ayo lah. Paham semua. Coba aku minta di jatai tuh yang kondisinya kayak gitu. Besok saya tunggu laporanmu. Besok tak takin setaku. Kalau kalian gak masukkan itu sampai aku nemukan lagi. Di jatai aku dapat informasi dari media. Tak inteng dong, teman-teman. Kalian sudah masuk ke 3K loh. Aku bisa bunteng loh. Paham. Terima kasih banyak-banyak-banyak-banyaknya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak.